Pantai Sungai Kinjil atau yang juga biasa dikenal dengan Pantai Pecal hingga kini masih menjadi tujuan wisata favorit bagi warga lokal. Bahkan pada musim libur, pantai yang terletak di Desa Kinjil Pesisir, Kejamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang ini juga kerap dikunjungi wisatawan luar yang biasanya sedang berkunjung ke Ketapang. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Nur Imam Satria yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Imam. Ya, halo rekan Dea. Imam, bisa Anda informasikan di waktu apa saja biasanya Pantai Pecal ini kerap dan juga ramai dikunjungi oleh warga? Ya, Dea. Jadi, Pantai Pecal yang terletak di Desa Kinjil Pesisir tersebut kerap ramai dikunjungi warga itu mulai dari sore hari. Bahkan, menurut penuturan salah satu pedagang yang menjual makanan di sana, penuturkan jika akhir pekan, warga bahkan lebih ramai hingga 2-3 kali lipat ramainya ketika akhir pekan. Dan mereka berkunjung itu pada sore hari karena memang suasana sunset yang di sana untuk dinikmati oleh warga. Oke, lalu apa sebenarnya yang membuat warga masih kerap mengunjungi Pantai Pecal ini? Apa keistimewaan tersendirinya yang dimiliki Pantai Pecal ini? Jadi, kenapa Pantai Pecal hingga saat ini masih digandungi oleh warga lokal? Karena lokasi Pantai Pecal ini yang sangat dekat dari pusat kota. Yang mana? Dari pusat kota, lokasi Pantai Pecal itu sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota itu sudah bisa sampai ke Pantai Pecal. Itulah yang menjadi warga itu lebih memilih berkunjung ke Pantai Pecal untuk menikmati menyantai di sore hari. Emang, mungkin apakah ada lagi daya tarik tersendiri dari Pantai Pecal ini? Ya, daya tarik selain suasana pantai, warga juga memilih Pantai Pecal itu karena banyak kuliner yang tersedia di lokasi pantai. Jadi, makanan di sana yang lebih utama itu karena Pantai Pecal inilah yang menjadi daya tariknya, yaitu pecalnya di sana. Jadi, setiap pedagang usaha di sana makanan itu selalu menjual pecal. Selain pecal juga banyak sekali kuliner-kuliner lain yang menjadi pilihan warga. Selain itu, di Pantai situ juga makanan-makanan kuliner-kuliner itu juga harganya terjangkau. Itulah yang membuat warga lebih memilih, menikmati, dan santai-bersantai itu di sore hari itu di Pantai Pecal. Baik, ribuan terus, tadi rekan imam juga sudah berwawancara bersama seorang warga Ketapang, Mariana, berikut keterangannya. Kak, masih sering ke Pantai Pecal? Sering? Masih sering? Masih. Alasannya apa, Kak? Kakak itu milih Pantai Pecal buat kakak nongkrong sama kawan-kawan? Di sana itu indah, Pak. Indah ya, pemandangannya? Pantai-pantai lain pun, itu masih bisa menikmati sunset. Di sana? Makanan di penuh pun, pagunya terjangkau. Terjangkau lah ya, pas lah ya buat koce-koce anak-anak mahasiswa ya? Iya. Jadi nyaman, Pak. Oh, jadi nyaman di sana ya? Nah, nongkrong sama kawan-kawan pun, kita jadi lebih santai. Oke. Dengan yang kencang, sepul-sepul. Kak, Pantai Pecal itu jauh nggak sih dari tempat rumah kakak? Nggak jauh bener ya, Bang. Dekat, Mak. Dekat nggak ya? Iya. Betul nggak ya, dari sekitar 10 sampai 15 menit ke sana ya, dari rumah kakak kan? Iya, kurang lebih sedikit. Sampai jumpa di video selanjutnya.